Pesawat Lion Air tujuan Jakarta-Palembang melakukan pendaratan darurat di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 26 Oktober. Pendaratan dilakukan hanya berselang beberapa menit setelah pesawat lepas landas. Diduga mesin pesawat tersebut mengalami kebakaran. Informasi itu dibenarkan oleh Humas Airnav Bandara Soekarno-Hatta, yakni Rosedi. Rosedi menuturkan pesawat lepas landas sekitar pukul 17 lebih 13 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat setelah mengudara, awak pesawat melaporkan adanya gangguan pada mesin. Awak pesawat tersebut kemudian meminta izin pada pilot untuk melaksanakan pendaratan darurat. Pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat di Bandara Soekarno-Hatta 17 lebih 46 waktu Indonesia Barat. Kabinetumah Spolda Metro Jaya Kombes Endera Julpan juga mengakui telah menerima informasi insiden tersebut. Menurut Zulpan, seluruh penumpang dinyatakan selamat. Mereka kemudian dipindahkan ke pesawat Lion Air lain dan langsung diberangkatkan kembali ke lokasi tujuan. Sementara itu, Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Priyantoro, menjelaskan, pesawat JT 330 ini lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pukul 17 lebih 13 setelah dinyatakan layak dan aman pada pengecekan awal. Pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot kemudian merasakan adanya masalah pada salah satu komponen mesin pesawat. Oleh karenanya, pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat dengan kembali ke Bandara Asal, yakni Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.